agak cukup berat, ini pertanyaan pertama langsung agak berat nih oke, bagaimana cara menghindari insecure, kak? menghindari ya, kak? definisinya dulu ya, insecure kan perasaan tidak aman yang kadang-kadang tuh dibentuknya tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja itu bisa dari periode imprint, saya juga pernah dijelaskan itu sesuatu yang ditanamkan sama orang tua dari umur 0 sampai 7 tahun, kemudian misalnya kita pernah ditakutin sama apa, akhirnya kita jadi gak percaya diri jadi pembentuk konsep diri, bisa juga dari role model atau lingkungan, jadi peristiwanya banyak dan yang seringkali terjadi adalah peristiwa traumatik atau satu peristiwa yang memiliki kenangan emosional dan biasanya itu buruk, dan akhirnya membekas dan buat kita merasa gak aman lebih baik sih kalau ini ya, kalau dalam konsep terapi entah itu self-healing, ataupun terapi psikologi, lebih baik sih nantinya ketakutannya, traumanya itu diterima, diselesaikan ataupun dihadapi, bukan dihindari karena apapun yang kita hindari, ataupun kita tekan itu kan akan meledak tiba-tiba, atau malah muncul di saat yang kita gak mau atau gak terduga, gitu nah, satu lagi yang perlu saya tekankan adalah kalau misalnya insecure-nya ini konteksnya adalah perasaan takut atau perasaan gak nyaman saja itu sebenarnya sesuatu yang umum dan gak apa-apa terjadi ya perasaan takut itu memang bekal kita untuk bertahan hidup, dan kalau misalnya itu terjadi dalam batas yang wajar saya rasa ya dinikmati sebagai sebuah perasaan tapi kalau tadi ya, sebuah kejadian mengikutinya atau ada perisiwa traumatik misalnya ada nilai yang salah beli sistem yang kurang tepat waktu kita kecil, nah itu yang perlu diselesaikan ya, setidaknya itu oke, itu jawab ya teman-teman yang mungkin biasanya istilah insecure ini kayaknya belum lama-lama ini ya kak muncul, banyak jadi buat teman-teman yang mungkin memang punya perasaan insecure kalau tadi kata Kak Daud sih terima keadaan coba untuk melihat dari posisi positifnya atau sisi positifnya jadi biar jadi bisa jadi motivasi atau dorongannya ya kak jadi kadang-kadang kita terlalu menghindari masalah ataupun terkenakan masalah dan itu yang malah membuat masalahnya semakin gak karuan atau malah gak terselesaikan dari waktunya oke kak lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh mungkin ini saya baca dari komen yang kak terkait dengan overthinking kayak gini kak gimana-gimana kak mau nanya dan bisa kasih solusi kadang punya permasalahan padahal permasalahannya gak parah tapi saya mikirnya itu kayak stres gitu bisa kasih solusi gak kak untuk gak terlalu memikirkan masalah tersebut oke sebenarnya setiap orang kan punya caranya sendiri ya kalau punya masalah ya dan ada beberapa orang memang tipenya itu berpikir ya memikirkan sesuatu lebih banyak buat konsep mungkin tipe yang konseptual nah salah satu salah satu tipsnya karena saya juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu adalah mengekspresikan pikiran jadi mengekspresikan pikiran itu lewat cara misalnya pertama adalah brainstorming ke orang yang tepat kita diskusi aja ngobrol sama orang kita ungkapkan apa yang adalah pikiran kita nah tapi jika permasalahannya itu privat atau personal banget gitu kita bisa ungkapkan dalam bentuk tulisan kita kan beberapa kali bahas ya tentang journaling jadi kita menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita kenapa kita menuliskan karena ketika kita menuliskan semua entah itu perasaan emosi kemudian apapun yang seperti di kepala kita itu ruwet gitu nah itu akan pelan-pelan terperai ketika kita menulis nah ini salah satu metode yang jangan dilakukan hanya sekali tapi berkala setiap kali ada sesuatu yang mengganggu coba ditulis setiap kali ada sesuatu yang bikin kita makin pusing karena kalau hanya menetap di kepala kita terus kita pikirkan terus-menerus ya gak akan selesai-selesai lebih baik ditulisin kemudian dicari solusinya lewat tulisan tadi oke oke lanjut ke pertanyaan berikutnya kak saya pilih dulu gimana caranya menemukan kekurangan dan kelebihan diri sendiri ini kayak di interview sama HRD nih kak ini salah satu pertanyaan yang banyak banget ya ceritakan tentang kekurangan dan kelebihan umum banget ada istilah yang namanya self discovery atau eksplorasi diri jadi untuk menemukan kelebihan kelemahan ya jelas kita harus mencoba banyak hal yang baru yang mungkin selama ini belum kita coba misalnya kalau teman-teman yang mungkin masih sekolah coba misalnya gabung di beberapa ekskul atau di beberapa kepanitiaan jadi ya banyak banyak peran lah kalau misalnya masih muda apa lagi ya coba banyak hal yang mungkin buat kita penasaran dan kita lihat kita kira-kira berbakat berminat atau malah gak suka atau gak setuju dengan sesuatu yang kita lakukan itu nah sekirian kan coba banyak hal sekarang misalnya aktivitas fisik coba misalnya aktivitas yang melibatkan pikiran apapun lah jadi eksplorasi diri aja nanti kita akan seperti berkermin jadi kita melihat diri kita bahwa oh saya cocok sepertinya disini atau saya kayaknya gak cocok tapi itu juga membuka kemungkinan untuk belajar hal baru ya belajar hal baru dan yang mungkin sekarang kita belum bisa terus kita pelajarin dan jadi tantangan atau menantang ya ini kok susah tapi kok saya suka ya kan itu jadi menantang ya itu juga bisa kan dilakukan ketika kita mencoba hal yang baru atau eksplorasi diri tadi jadi jangan mentang-mentang pengen cari kekurangan kelebihan terus diem aja di rumah intinya perbanyak pengalaman atau temen bisa jadi temen di perbanyak juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita ya kak iya temen bisa jadi seperti gini kita tahu cara komunikasi kita kemudian kalau misalnya nanti dekat banget sama orang tersebut kan dia bisa ngasih saran ataupun bisa lihat hal yang mungkin terlewat sama kita oke kita lanjut berikutnya apakah kenyamanan seseorang di suatu tempat mempengaruhi perilakunya iya bisa dibilang seperti itu kita pernah bahas ya tentang persona kemudian ada karakter ada temperament persona itu kan topeng sosial bagaimana seseorang itu menunjukkan dirinya tergantung situasi yang kedua ada temperament temperament itu bawaan atau bawa sadar jadi ketika kita ada dalam kondisi tertekan terdesak punya masalah lagi gak punya duit itu muncul tuh aslinya tuh misalnya temperament karakter adalah ketika kita sedang nyaman jadi diri sendiri ini posisi dimana gak ada orang di sekitar kita atau kita sedang ada di orang yang kita percaya misalnya sama istri sama orang tua kan itu beda tuh makanya karakternya lebih kelihatan jadi situasi memang menentukan bagaimana kita bereaksi atau berperilaku tadi kita bisa memunculkan persona misalnya kalau saya di lingkungan profesional saya seperti jadi orang yang serius mungkin atau jadi orang yang sok pintar mungkin tapi ketika di rumah ya saya menunjukkan karakter asli saya yang mungkin tidak terlihat atau selama ini gak muncul di depan orang-orang lain jadi sangat situasional jadi bisa berubah bisa beradaptasi lebih tepat oke lanjut kak nah ini mungkin terkait juga nih aku gak ini saya baca dari komen ya kak jadi kayak saya bacanya selang-seling biar lebih enak oke aku gak berguna gak bisa apa-apa gak kayak dia bisa apa aja apakah itu termasuk insecure itu salah satu gini ketika seorang gak yakin sama diri sendiri istilahnya defectiveness jadi dia itu merasa gagal merasa gak mampu melakukan sesuatu ya betul insecure tapi dalam tingkatan tingkatan terentu merasa gak nyaman sama diri sendiri nah bisa jadi kita gak sadar bahwa ternyata yang membuat kita semakin defectiveness tadi adalah self-talk kalau ketika kita mengatakan saya gak bisa ya saya makin gak bisa karena kita percaya sama yang diri kita katakan dan percakapan yang paling sering kita lakukan adalah percakapan dengan diri sendiri kan kita ngomong dalam pikiran kita ngomong sama diri kita sendiri nah itu yang perlu diubah kalau misalnya kasusnya tadi defectiveness atau insecure yang berlebihan coba ubah self-talknya coba bercermin coba utarakan jangan hal-hal negatif aja tapi hal yang positif harus seimbang kita kan memang punya hal yang perlu diperbaiki tapi pasti kita bisa melihat bahwa saya punya hal yang kayaknya itu lebih dari orang lain dan itu juga perlu dikatakan perlu diutarakan perlu diomongin nah defectiveness itu pelan-pelan nantinya akan terkikis kalau misalnya kita bisa mengubah belief tadi atau kepercayaan kita bahwa saya mampu kok saya bisa nah sebelum orang-orang yakin sama diri kita kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri nah salah satu caranya lewat self-talk tadi kita harus yakin dulu kita harus yakin dulu